ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga sihat semua ya jumpa lagi dengan saya Jutama dari jalan-jalan sekolah ini berarti update edisi 22 April ya hari Jumat nah tentu saja disini aku mau cakap soal hasil perlawanan semalam jadi tim melawan kawasan keyfrontel tak ada dihentinya tentunya ini adalah 5 fakta menarik ya selepas laga semalam ya tapi sebelum itu aku pengen ucapkan terima kasih kepada orang semua yang sudah memberikan like comment tentu saja juga ada yang subscribe ya aku presiat Nah tolonglah bantu juga ya di Instagram yang belum kenal boleh follow aku diet utama Aji ya ramekan ya tunjukkan bahwa kita apa ya tunjukkan bahwa juga rame dan cuman di YouTube saja mungkin bisa berlanjut ke Instagram bolehlah follow diet utama Aji ya Nah terima kasih Oke ada banyak komentar ataupun respon terkait video semalam ya ada yang cakap juga ada beberapa yang mengomentari bahwa sebenarnya itu Naksa insta bukan player naturalisasi ya tetapi player kacukan ya jadi ini koreksi kalau aku salah ya jadi ya ternyata player kacukan kemudian ada yang memberikan fakta menarik bahwa bagaimana jauhnya peringkat Johor Darul Tajim dengan Kawasaki Frontel dan memang mayoriti cukup excited dengan hasil semalam walaupun tidak mendapatkan tiga mata ya karena sekali lagi ya jadi bukan unggulan dan ada juga yang berkomentar jadi bukan underdog tetapi underdog ya itu berbeza ya Nah mungkin kita langsung saja ya 5 fakta menarik jadi selepas berjaya ikat Kawasaki Frontel ini dari makanbola.com ya keputusan seri bertemu Kawasaki Frontel yang berjaya diperoleh arah JDT adalah satu keputusan yang membanggakan karena beberapa faktor jika sebelum ini jadi berjaya merewaskan pendahulu saingan Korea Selatan kelik keputusan seri bertemu Kawasaki Frontel merupakan keputusan positif tambahan yang bakal menjadi tonik terbaru Harimau Selatan untuk kempen Liga Juara-Juara Asia AFC Liga Juara-Juara Asia 2022 berikut merupakan lima fakta menarik berkenaan keputusan perlawan JDT bertemu dengan Kawasaki Frontel yang pertama CDT berjaya mengikat juara empat kali jelik ya kalau video sebelumnya aku cakap bahwa dua tahun terakhir juaranya adalah Kawasaki Frontel tapi secara overall ini adalah juara empat kali jelik ya kawasaki Frontel yang di asaskan pada tahun 1955 berjaya menjuari saingan tertinggi Liga Jepun jelik pada tahun 2017-2018-2021 selain kini tetangga teratas jelik untuk musim 2022 selepas 10 perlawanan kejayaan JDT mencatatkan keputusan seri selain memiliki data setif yang baik menentang Kawasaki Frontel adalah satu kejayaan yang perlu dibanggakan rakyat Malaysia secara umumnya ini luar biasa ya ternyata empat kali juara jelik Jui eh kompetisi tertinggi di Asia ya mungkin itu jelik ya yang kedua Kawasaki di ranking teratas klub AFC ya menurut data semesta ranking klub AFC seperti yang dipaparkan oleh football database Kawasaki Frontel kini berada di tangga teratas dengan 1676 mata nah jadi eh kalau eh di Asia itu Kawasaki Frontel nomor satu ya sedangkan JDT banyak ada yang cakep juga 255 di Asia tapi kalau aku cek lagi update 17 April itu jadi jenis naik di 177 ya jadi itu apa ya peringkat yang sangat jauh ya antara Kawasaki Frontel dan juga jadi 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 Kawasaki Frontel peringkat ke-1 di Asia sedangkan JDT itu 177 ya itu pun sudah meningkat jadi sangat jauh ya kalau di komentar banyak yang cakep 255 karena mungkin peringkat sebelumnya ini sekarang udah naik ya peringkat JDT udah di 177 aku cek ya sambil ya ya intinya itulah intinya memang secara peringkat cukup jauh ya antara apa namanya Kawasaki Frontel dengan JDT tetapi itu tak bermakna semalam ya Bagaimana di atas padang itu ditunjukkan bahwa JDT cukup bisa mengimbangi oleh kawasaki Frontel ya Nah selain itu juga JDT menewaskan klub yang secara database juga peringkat tiga Asia yaitu kawasan Yunde sebelum ini kemudian yang ketiga jadi mencatat lebih banyak peluang jaringan nah ini yang menarik ya walaupun secara possession itu kalah ya ini yang cukup perlu diperhatikan berhadapan dengan pasukan gergasi Jepun Kawasaki dan berjaya memperoleh 8 percumaan menjaringkan gol berserta 1 percumaan tepat jadi ternyata lebih berbahaya berbanjik Kawasaki yang hanya mampu meroleh 6 percumaan dan 0 percumaan tepat ya ya hampir serupa dan kalau kita tengok ya sebenarnya ada satu juga yang peluang dari Kawasaki Frontel yang kena Tiana sedangkan CDT yang ditepis oleh keeper Kawasaki adalah rembatan dari Lavera Corbin Ong ya kemudian yang keempat statistik sifatkan ini aksi terburuk Kawasaki sejak tahun 2017 ya sejak 2017 ini adalah pelawan terburuk Kawasaki Frontel berdasarkan statistik serangan pasukan berkenaan seperti yang dikeluarkan oleh Oktajiro laman data samestri muka Jepun dan ini juga konteksnya agak berbeza ketika Kawasaki Frontel ini imbang dengan urusan Yunde ya walaupun imbang diperlawanan tersebut secara possession secara peluang Kawasaki Frontel ini sangat-sangat dominan nah ini berbeza dengan ketika melawan CDT semalam ya itu perkara atau fakta menarik diperlawanan semalam yang kelima JDT berbeluang cerah untuk layak kepusingan seterusnya ya keputusan seri ini sekaligus mengkukuhkan kedudukan JDT di tangga teratas kumpulan I 3 juara-juara AFC 2022 dan JDT hanya memerlukan satu pemenangan bertemu salah satu pasukan Kawasaki atau Ulsan untuk mengesahkan layak kepusingan seterusnya selepas mengambil kira kekuatan dan klub Cina Guangzhou yang disifatkan lemah dan tidak berdaya saing ya Nah menurut aku sendiri pun sebenarnya nanti kan ini 24 Bapak hari Minggu ya kalau tak silap tuh ketemu lagi dengan Kawasaki Frontel kemudian ketemu dengan pulsan atau ya ketemu dengan Guangzhou baru nanti di akhir bulan bertemu dengan pulsan Yude nah menurut aku bukan eh bukan eh kemenangannya tapi imbang saja menurut aku ketika melawan Kawasaki Frontel esok ini potensi jadi tulus sangat lolos sangat-sangat besar ya karena kalau imbangan berarti poinnya 8 dan nanti ketika melawan Guangzhou menang berarti poinnya 11 ya menurut aku 11 nih minimal untuk dapat runner-up itu bolehlah jadi tak jadi soal lah untuk lolos jadi menurut aku cukup satu mata saja walaupun misalnya 10 mata itu juga punya kesempatan untuk lolos ke fase berikutnya yaitu yang membuat jadi punya kesempatan dan boleh memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah untuk bisa ke pusingan selanjutnya ya ke apa ke babak selanjutnya nah itu apa yang berlaku dengan perlawanan semalam antara Kawasaki Frontel melawan Johor Darul Takzim sekali lagi eh hasil yang cukup mengejutkan dan aku harap nih memang tak berhenti di sini tetap konsisten boleh over ya ya semalam saja tapi selepas itu fokus lagi untuk match berikutnya karena again akan melawan Kawasaki Frontel ya jadi cukup menariklah dan mungkin ya di hari ahad esok para penyokong jadi lebih banyak yang akan datang karena itu hari libur ya kita tunggu saja esok dan kita tengok semalam cukup rame walaupun tidak menurut karena kalau tak salah hanya setengah kapasiti yang diperbolehkan gitu bahkan temenku katanya di juara tiketnya juga solot tinggal tiket untuk penyokong dari Kawasaki Frontel saja gitu semalam itu sedang kita nih ya ya semoga memang bisa boleh diwujudkan JDT untuk lolos ke fase berikutnya Liga Juara-Juara Asia itu aja terima kasih udah menonton jangan lupa follow Instagram aku ya di at utama aji siap-siap semuanya salam satu rumbun semoga puasannya lancar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya da